Oke guys masih di channel Asta Google dan pada video kali ini kita akan membahas benda kecil yang ada pada STNK Terutama buat teman-teman yang bayar pajak melalui aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional Pasti kalian gak akan heran ketemu benda kecil seperti ini nih Nah kalian bakal dapet hologram seperti ini ya Bisa kalian lihat ya Nah ini fungsinya sebagai apa sih? Nah oke buat teman-teman yang belum tau fungsi dari lembar kecil berbentuk hologram seperti ini Kita akan bahas pada video kali ini Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini Jangan lupa untuk bantu subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini guys Oke langsung aja ke pembahasan Oke sebelum kita bahas mengenai benda yang satu ini Saya akan jelaskan dari mana saya dapat benda kecil ini Nah jadi pada saat pembayaran pajak Saya melakukan pembayaran melalui online atau melalui aplikasi Signal Atau samsat digital nasional Dimana aplikasi tersebut bisa kita gunakan untuk membayar pajak tahunan Jadi kita gak perlu repot-repot datang ke samsat Cukup diam di rumah menggunakan hp Kita download aplikasi Signal Nah setelah itu kita lakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut Nah yang semula ini kan ada beberapa STNK ya Nah ini untuk STNK tahunan Oke ini untuk STNK tahunan sebelum diperpanjang Disini untuk totalnya sebesar Rp305.000 Ini masa berlakunya sampai November 2021 Nah kemudian saya perpanjang melalui aplikasi Signal Sehingga didapatlah STNK yang sudah diperpanjang menjadi tahun 2022 Kemudian untuk pajaknya masih sesuai Yaitu Rp305.000 Dan kita pun gak perlu repot-repot datang ke samsat Untuk mengambil STNK yang diperpanjang Jadi STNK ini diantar ke rumah masing-masing ya Melalui jasa kantor pos Jadi cukup pembayarannya melalui aplikasi online Begitupun dengan STNK ini akan diantar ke rumah masing-masing Nah setelah kita perpanjang Nah nanti di amplop yang akan diberikan dari kurir Akan disematkan benda yang kecil ini guys Nah ini ada hologram Fungsinya sebagai apa? Nah kita akan bahas Nah jadi Di STNK yang 5 tahunan yang ini ya Sebentar Nah ini ada STNK 5 tahunan Disini masa berlakunya sampai dengan tahun 2024 Jadi STNK ini ada 2 STNK pajak tahunan dan STNK 5 tahunan Nah disini ada Pengesahan validasi Nah setiap pengesahan Atau setiap kali kita bayar pajak Otomatis kita akan di-stempel guys Nah untuk tanda stempel yang ini Artinya kita datang ke samsat Maka nanti di samsat akan di-stempel Nah karena berhubung kita Pembayarannya melalui online Bahkan kita gak datang sama sekali ke samsat Pun dengan STNK yang sudah diperpanjang Itu dikirim melalui kurir Jadi kita diam di rumah Otomatis ketika kita melakukan Pembayar secara online Atau melalui aplikasi signal Akan diberikan hologram seperti ini Nah hologram seperti ini Fungsinya adalah sebagai Validasi atau pengesahan di STNK Jadi nanti kita tempelkan di nomor 2 Jadi ini pengesahan tahun pertama Jadi setiap kita bayar pajak Akan di-stempel Nah berhubung kita bayar pajak yang kedua ini Menggunakan aplikasi signal Maka diberikan hologram pengesahan Nanti kita tempel di sini Nah jadi setiap STNK kan ini contoh yang kedua Setiap STNK kalau kita bayar pajak Akan ada stempel Namun kalau untuk ini Belum ada stempel ataupun pengesahan Karena ini baru saja bayar pajak Atau ganti plat nomor Seperti itu Jadi nanti kalau saya bayar pajak Tahun berikutnya Akan ada stempel atau hologram Nah jadi untuk hologram ini Kita tempel di nomor yang kedua ya Yang ini nih Kita pasang di sini Untuk caranya sangat mudah Kita gak perlu repot Cari lain Nah ini kita buka aja seperti ini Nah ini seperti ini ya Terbuka Kemudian kita pasang Di bagian kolom nomor 2 Kalian pastikan pemasangannya benar-benar rapi Atau berada paling tengah Nah seperti ini Ini sudah terpasang Nah jadi seperti itu ya Fungsi daripada hologram yang kita terima Pada saat kita melakukan Pembayaran pajak melalui aplikasi signal Atau samsat digital nasional Nah jadi kita pasang seperti ini Maka pembayaran melalui aplikasi signal Ini sudah resmi dan Tervalidasi atau sudah disahkan Karena ada buktinya Seperti ini nih Ada hologram seperti ini Oke jadi seperti itu Fungsi dari hologram Atau stiker yang Kita terima Pada saat Melakukan pembayaran Di aplikasi signal Jadi jangan Kalian buang Kalian harus tempelkan Seperti ini Ini untuk menunjukkan Bahwa kalian sudah Bayar pajak Secara resmi Dan ada Bukti Atau Validasinya Oke semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Bantu subscribe Like dan komen ya guys Agar tetap semangat Untuk upload video terbarunya Sekali lagi Terima kasih Sudah menonton Selamat menonton